Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkomitmen untuk mengembalikan maruah KPK. Anies menyebut salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan cara memiskinkan koruptor. Ini adalah standar etika yang tinggi di tubuh KPK. Kita ingat era di mana KPK datang di sebuah tempat, tidak mau ikut makan, tidak mau ikut kegiatan-kegiatan yang didanai di luar KPK. Standar yang tinggi itu harus dikembalikan di KPK. Sehingga bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tapi juga di dalamnya baik pimpinan maupun seluruh staff bekerja dengan kode etik yang amat tinggi. Yang ketiga adalah rekrutmen. Rekrutmen di KPK kita perbaiki sama-sama, seperti tadi disampaikan yang diusulkan oleh Presiden di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staff. Bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi. Ini hal pertama yang kami ingin lakukan. Yang kedua adalah seperti dikatakan tadi, optimalisasi LHKPN. Dan kami setuju, bila tidak itu dilaksanakan, maka bisa dilakukan demosi, bahkan reposisi atau sanksi yang lain. Lalu, kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang atau RUU perampasan aset. Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain. Ini adalah hukuman yang harus diberikan. Yang berikutnya adalah kami ingin mendorong konsep illicit enrichment dan trading in influence. Sesuai dengan UNCAC yang harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi. Lalu yang tidak kalah penting, kami berencana untuk mendorong pengesahan RUU pendanaan politik. Karena salah satu problem utama adalah justru karena proses politik, pelibatan, baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye, yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik, menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di Republik ini. Kemudian, kita berencana untuk memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor. Sehingga yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan sektor-sektor utamanya. Pemberantasan korupsi harus diselesaikan di semua sektor. Tapi kami melihat ada beberapa sektor utama yang harus diawalkan. Pertama adalah aspek pendapatan negara. Kami melihat penting sekali adalah aspek ini dilakukan tindakan yang serius. Pajak, cukai, PNBP. Kemudian, sektor sumber daya alam khususnya dan sumber daya laut. Yang ketiga adalah sektor pangan. Karena korupsi di sektor ini berdampak amat besar kepada kesejahteraan suraayat Indonesia. Yang berikutnya adalah yang ketiga, sektor layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Ini memiliki efek yang amat besar pada kualitas pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, bahkan kualitas perekonomian karena infrastruktur yang terganggu oleh praktek-praktek korupsi. Berikutnya adalah bisnis ilegal, judi, narkoba, dan lain-lain. Ini adalah sektor-sektor utama yang dalam hemat kami perlu menjadi perhatian di dalam pemberantasan korupsi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, kami berkomitmen bukan sekedar karena saat ini dalam tanggung jawab untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, dan dimintai komitmennya di KPK. Perlu kami sampaikan bahwa komitmen kami untuk memerangi korupsi sudah dimulai sejak zaman dulu. Zaman mahasiswa aktif untuk memerangi praktek-praktek korupsi di era KKN Merajalela. Ketika kami bertugas sebagai akademisi, rektor, maka kami menetapkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Dan waktu itu bekerja sama dengan KPK. Barangkali menjadi satu-satunya universitas di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, yang menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan tujuannya seperti disampaikan oleh Pak Nurul Govron tadi, di aspek pendidikan kita ingin memangkas suplai potensi koruptor. Dan bila itu dikerjakan, harapannya dalam jangka panjang kita akan bisa mencegah potensi itu. Yang berikutnya ketika kami bertugas di DKI, kami membentuk yang disebut sebagai Komisi Pencegahan Korupsi Ibu Kota, KPK Ibu Kota. Ini dikerjakan untuk kita mencegah praktek korupsi yang ada di dalam institusi Pemprov DKI Jakarta. Jadi Ibu sekalian kami hormati, soal ini adalah soal serius, bukan soal untuk main-main, bukan soal untuk guyonan, ini adalah persoalan korupsi yang amat mendasar harus dibereskan. Dan kami tegaskan bahwa komitmen yang kami sampaikan di sini adalah komitmen kami melanjutkan apa yang sudah kami kerjakan selama ini. Bukan semata-mata karena ditugasi menjadi pasangan calon presiden, tapi ini adalah komitmen lama yang akan kami teruskan. Dan insya Allah ketika kami ditugaskan, maka integritas menjadi faktor nomor satu dalam penentuan pribadi-pribadi di pemerintahan. Termasuk ketika penyusunan kabinet, dalam penyusunan pimpinan-pimpinan lembaga, termasuk dalam mengusulkan nama-nama menjadi anggota KPK, pimpinan KPK. Ini semua bagian dari komitmen kita untuk mengembalikan agar kepercayaan rakyat pada pemimpin, kepercayaan rakyat kepada pemerintahan bisa pulih kembali. Dan dengan kepercayaan itu, kami yakin Indonesia akan bisa meraih semua yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Seperti yang disampaikan tadi, empat hal itu hanya akan bisa tercapai apabila kita memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi integritas kompetensi. Dan inilah komitmen yang kami berikan kepada Surayat Indonesia melalui forum yang terhormat pada malam hari ini. Terima kasih.